Sungkan membuat orang tidak tegas. Amsal 27 ayat 5 berkata, Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sahabat yang baik itu pasti tegur kita, bukan ngomongin kita. Orang yang benar-benar mengasihi kita, berani ngomong di depan kita apa adanya, bukannya ngomongin kita di belakang. Teguran yang baik adalah didikan yang menyelamatkan. Jangan sungkan berkata tidak. Amsal 10 ayat 17 bilang, Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jangan sampai karena sungkan kita melanggar aturan. Kita tidak taat sama hukum. Harus tegas berkata tidak kepada permintaan dan tawaran apapun yang menyalahi kebenaran dan firman Tuhan. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kadang-kadang rasa sungkan itu, membuat kita itu say yes to hal-hal yang sebenarnya kita gak boleh say yes gitu. Tapi karena sungkan, dia baik sama kita, dia udah pernah nolong kita, dia banyak nolong kita, ah sungkan lah. biarpun itu melanggar aturan, orang karena sungkan mereka berani lakukan. Padahal harusnya kita gak boleh. Karena sungkan orang jadi gak tegas. Satu kali ada seorang donatur Yayasan Tangan Pengharapan. Dia sesekali nyumbang ke Yayasan. Dia minta kami dari Yayasan mengeluarkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa barang-barang di kontainer yang beliau kirim dari China ke Indonesia merupakan barang donasi buat tangan pengharapan. Padahal Anda tahu, pastinya, bukan. Kontainer itu isinya tabung-tabung oksigen. Waktu COVID semua orang mau beli mahal, betul gak? Susah lagi. Nah mereka kirim dari China. Supaya dirilis oleh Bea Cukai, butuh Yayasan yang menerima donasinya. Dia gak kena pajak, dan dirilis barangnya. Dia suruh kami bikin surat itu. Sebelum mereka ada lagi company lain yang sudah menipu kami satu kali. Katanya mereka kirim APD dan masker. Itu dia mau sumbangkan ke tangan pengharapan karena dia lihat kami bantu Indonesia, seluruh Indonesia dengan APD dan masker waktu itu. Katanya dia mau sumbang lewat kami, tapi dia akan sumbang juga lewat Yayasan lain. Apa salahnya kita bantu? Karena Indonesia sedang membutuhkan waktu itu. Kami keluarkan surat, kontainernya keluar. Dia yang dikirim ke kami. Sedikit sekali. Itu udah cukup jadi pelajaran buat saya. Orang bisa palsuin itu surat dengan ganti tanggalnya. Fotokopi ganti tanggal. Tipek aja pake. Itu gampang kan? Nah yang kedua kali ini, berat sekali. Dia beri iming-iming kepada Yayasan kami. Kami kasih free tabung oksigen. Dua deh. Tapi keluarin suratnya. Hanya karena kamu donatur, saya mesti nurut kata kamu. Saya kasih tau, Anda nabur buat tangan pengharapan. Anda nabur buat orang miskin. Firman Tuhan berkata, barang siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memilu tangi Tuhan, yang pasti akan membalasnya. Saya mau tanya, waktu Anda nolong orang miskin di Yayasan tangan pengharapan, yang berhutang sama Anda, Tuhan atau saya? Tuhan. Tapi seringkali donatur bersikap, seolah-olah saya yang hutang sama mereka. Jadi kalau mereka datang, saya harus servis mereka habis-habisan gitu. Saya heran gitu. Kenapa begitu? Harusnya, sorry, bukan ego. Orang-orang kaya tuh berterima kasih sama saya, karena saya mau ngotorin kaki dan tangan saya, untuk turun ke tempat-tempat orang miskin seperti itu. Harusnya thank you Bu Heni, mau pergi ke sana dan tolong mereka gitu. Saya jujur kok running Yayasan ini, nggak makan uang Yayasan sama sekali. Mau di audit, datang aja. Kita punya hasil audit opini. Jadi saya nggak pernah sungkan sama orang kaya, karena saya nggak merasa saya utang sama mereka. Laporan kami jelas kok. Jadi waktu mereka datang dan minta surat itu, saya dengan tegas berkata, tidak bisa. Suami saya marah, karena saya terlalu tegas. Saya bilang nggak apa-apa. Lebih baik Ibu nggak usah berdonasi lagi di tangan pengharapan. Kalau Ibu suruh saya melanggar aturan pemerintah. Sungkan itu bikin kita nggak tegas. Tahu nggak akibatnya kalau saya sampai sungkan? Yayasan kita tuh di audit. Kalau sampai ketahuan, itu barang nggak pernah masuk ke yayasan, dan tidak ada bukti penyaluran, siapa yang kena kira-kira? Saya dan suami saya. Yang di penjara duluan siapa? Ketua yayasannya dan foundernya, pendirinya. Pembina yayasannya. Kita berdua di penjara. Apa nggak konyol? Demi oksigen dua tabung. Gue minta sama emak gue aja deh. Susah banget gitu kan. Sorry to say. It's not about pride. It's about doing right. Melakukan apa yang benar. Amen. Yuk. Jangan sungkan sama orang. Lalu kita melukai hati Tuhan. Jangan sungkan sama teman. Kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai sungkan. Kita nggak tegas dan melakukan kebenaran. Impec Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul sembilan waktu Indonesia Barat, pukul sebelas waktu Indonesia Barat, dan pukul tiga belas waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impec Youth. Setiap minggu, pukul lima belas waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, Lantai P3.